Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Di kesempatan ini kita akan membahas permainan yang cukup menarik teman-teman Silahkan santai, nikmati permainan ini sehingga kita paham satu sama lain Tentunya antara Grandmaster Ali Reza Firoza menghadapi Grandmaster Yunani Dimitrios Mastrofasilis Tentunya masih pada European Team Jazz Championship dan untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman, disini Ali Reza Putih memulangkan dengan peon ke-4 dibalas peon ke-5 Pertahanan Sicilia, kuda ke-F3, E6 Dimana ke depan mempersiapkan peon ke-5, ini variasi Perancis pada pertahanan Sicilia Dan D4, pertukaran peon kuda memukul kembali, kuda ke-J6 Kuda ke-J3, dan menteri ke-J7 Ini variasi populer pada pertahanan Sicilia teman-teman Dinamakan dengan Time Anoff Variation Disini gajah ke-2 dimainkan Sekilas kita berpikir bagaimana jika kuda ke-B5 ya mengancam menteri Maka menteri ke-B8 teman-teman, dimana ke depan akan mengusir kuda Menteri ini akan cukup kuat ke depan Mungkin disupport oleh gajah ke depan setelah mengusir kuda tentunya Maka cukup banyak tekanan Untuk itulah teman-teman Di posisi ini dipilih gajah ke-2 dari Ali Reza Dilanjutkan dengan peon ke-A6 Mengontrol petak penting B5 Lalu kuda memukul kuda Peon B memukul kembali Dimana ke depan dengan harapan Saling terhubung peon ini teman-teman Ali Reza melanjutkan dengan menteri ke-D3 Dimana kita lihat ke depan manuver Dimana tujuan dari putih Yalah untuk langsung menghilangkan kekuatan dari hitam Oke Kuda ke-F6 dimainkan Dan menteri ke-G3 Lihat teman-teman Langsung juga menawarkan Atau juga mengancam ke depan Dan kita lihat mungkin disupport oleh gajah Disini diterima pertukaran menteri Peon H memukul kembali Dan kita lihat mungkin ke depan Ali Reza akan rokade sayap menteri Dimana disini sudah membuka file H Memang peon ini bertumpuk Tetapi ini cukup kuat ke depan D5 dimainkan Maka peon memukul peon Peon C menerima Dan gajah ke-F4 Gajah ke-B4 Langsung mengepin kuda Disini gajah ke-I5 Dimana juga langsung men-support kuda Dimana cukup berbahaya Apabila dimakan kuda ini Peon bertumpuk sebelumnya Oleh karena itulah Gajah langsung juga melindungi kuda Raja ke-I7 Membuat Rokade secara manual Mungkin ke depan mengaktifkan benteng Disini G4 Teman-teman lihat Gajah ke-B7 dimainkan A3 Mengusir gajah Gajah ke-D6 saat ini Disini cukup menarik teman-teman Inilah Grandmaster bermain Apabila salah melangkah Gajah mundur Dengan harapan mempertahankan Pinang Maka B4 Gajah ke-B6 Kuda ke-A4 Teman-teman Lihat Mengancam gajah Gajah ke-D8 Maka kuda ke-C5 Mengancam gajah Gajah ke-C6 G5 saat ini Mengusir kuda Kuda ke-I8 Dan kita lihat Tentunya ke-I8 Karena apabila juga men-support pion ini Disini A4 Teman-teman Lihat Akan mendorong pion ke depan Apa yang harus dilakukan Cukup kaku Posisi hitam saat ini Benteng ke-G8 Juga men-support pion ke depan Sehingga melepaskan pinan Maka kuda akan memukul pion saat ini Gajah ke-B7 Maka kuda kembali Gajah kembali Maka B5 Gajah ke-D7 C4 Lihat teman-teman Disini mungkin ke depan Bermanuver Benteng Terhadap raja Disini juga apabila Diterima Cukup kuat gajah Dan signifikan Putih sangat tunggu Untuk itulah teman-teman Kita kembali Sehingga di posisi ini Dimainkan dengan Gajah ke-D6 Pertukaran gajah Diterima sekak Raja memukul kembali Dan G5 Mengancam kuda Kuda ke-D7 Lalu Rokadi Saya pementeri Lihat teman-teman Dimana juga secara tidak langsung Mengancam raja H6 Karena cukup berbahaya Kedepan pion ini Sehingga langsung ditukarkan Dan diterima tentunya Benteng memukul kembali Lagi-lagi Pertukaran diterima Dimana Kekuatan dari Ali Reza ke depan Di endgame Ia akan menghilangkan Pion Terisolasi ini Dilanjutkan dengan G3 saat ini Dimana ada potensi Kedepan tempo Mengancam pion Dilanjutkan F5 Benteng ke-D4 Lihat teman-teman Dapat bermanufor Mengancam Gajah Atau bermanufor Mengancam pion Kuda ke-F6 Dimainkan Ini cukup penting Teman-teman Dan benteng ke-B4 Sehingga raja ke-C7 Lihat Gajah ini tidak berpindah Karena di masa depan Akan melindungi pion ini Dimana Apabila Kedepan Mengancam Pion ini Benteng ke-H4 Dimainkan Ali Reza Lalu benteng ke-H8 Dan lihat teman-teman Semuanya masih terlindungi F3 Dimainkan saat ini E5 Dan kita lihat Disini kita mencoba Menguasai petak pusat Dengan pion dominan Di pusat ini Kuda ke-A4 Bagaimana Ali Reza Untuk menghentikan ini A5 Kuda ke-C5 Mengancam Gajah Gajah ke-C6 F4 saat ini Kita lihat Langsung mengetek Kekuatan dari pion pusat E4 Dimainkan Kuda ke-B3 Bermanufor ke depan Akan memforking Gajah dan pion Raja ke-B6 Dan kuda ke-D4 Gajah ke-D7 Juga melindungi pion Tentunya Gajah ke-H5 Saat ini Lihat teman-teman Manufor ke depan Atau mungkin juga Akan bermanufor ke depan Menukarkan gajah ini Disini benteng ke-G8 Dimainkan Mengancam pion Sebelumnya teman-teman Bagaimana bang Jika kuda memukul gajah Maka benteng memukul Kembali disini Mengancam 2 kali pion Dan kita lihat Benteng juga tidak bisa Berpindah Karena apa Masih mengempot pion Misal kita ambil Benteng ke-F8 Tidak mungkin pion ini Akan hilang tempo Skak Raja ke-C5 Kuda ke-B3 Skak Raja ke-B5 Benteng ke-D6 Mengancam gajah Juga mengancam pion Gajah ke-C6 Juga mengempot pion Maka kuda ke-D4 Skak Raja ke-C5 Benteng memukul gajah Skak Raja memukul kuda Raja ke-D2 Dan kita lihat teman-teman Disini putih Sangat unggul Dan lebih leluasa Disini juga hitam Posisi raja terjebak Teman-teman Luar biasa Sehingga kita kembali Untuk itulah Kita memainkan dengan Benteng ke-C8 Sehingga dilanjutkan Gajah ke-F7 Lihat manuver ini teman-teman Dan benteng ke-G7 Saat ini Lagi-lagi apabila Benteng memukul pion ini Jelas ini fatal Karena benteng memukul pion Kita lihat disini Kuda tidak bisa bergerak Dan juga tidak bisa Dilindungi oleh benteng Ada gajah Dan jelas Disini Signifikan Putih lebih baik Untuk itulah Masih dilanjutkan dengan Benteng ke-G7 Mengancam gajah Gajah ke-6 Kita lihat teman-teman Manuver dari Sehingga gajah Memukul gajah tentunya Disini sebelum Langsung kuda Memukul gajah Terlebih dahulu Benteng memukul pion Memanfaatkan pinan Gajah ke-D7 Menyelamatkan gajah Benteng memukul Kuda skak Raja ke-C5 Kuda ke-B3 skak Raja ke-C4 Lalu kuda memukul pion skak Raja ke-D4 Benteng ke-D6 Lihat teman-teman Dimana ke depan Selain mengancam gajah Sehingga mengikat benteng Juga mensuput pion Memanfaatkan pinan Gajah ke-B5 Dimainkan Dan benteng ke-B6 Teman-teman Mengancam gajah Dan tepatlah di posisi ini Posisi kritikal Dimana Ali Rija Cukup dapat Membaca endgame ini Dimainkan dengan Gajah mundur ke-E8 Dan inilah Angka blunder Teman-teman Saya akan menunjukkan Kepada anda Bahwa di posisi ini Gajah ke-F1 Opsi terbaik Apabila Raja ke-D2 Ini akan kita lihat selanjutnya Maka E3 Skak Oke Raja ke-E1 Ada gajah ke-C4 Dan apabila B3 lagi-lagi Mengancam gajah Disini benteng Ke-H7 Ancaman skak Mat ke depan Oke teman-teman Sehingga di dalam posisi ini Pion memukul gajah Maka benteng Ke-H1 Skak Raja ke-E2 Benteng Ke-H2 Skak Akan terjadi Balik-balik Raja ke-F1 Benteng ke-H1 Skak Raja ke-G2 Maka E2 Teman-teman Mempromosikan pion Kuda ke-B3 Skak Dengan harapan Apabila salah melangkah Langsung skak Mat Disini Raja ke-C3 Tentunya Benteng ke-I6 Maka pion promosi Pertukaran Dan kita lihat Disini pun Masih cukup sebanding Teman-teman Pion memukul pion Saat ini Benteng ke-D1 Dimana Mengancam pion Juga mengancam pion Dan disini Posisi kuda Dan juga keunggulan pion Dari putih Ini pun masih cukup sebanding Namun kita akan melihat Bedanya secara signifikan Kita kembali Ke partai aslinya Di posisi ini Dimitrios Memainkan dengan Gajah ke-E8 Sehingga sesuai Yang saya sampaikan sebelumnya Raja ke-D2 E3 skak Raja ke-I1 Lihat Inilah perbedaannya Ke depan Dimana Tidak ada mengontrol Petak ini Apabila ada manuver Tidak lagi skak mat Raja ke-I4 Dimainkan Benteng ke-I6 Skak Lihat teman-teman Juga mengancam Gajah Raja ke-F3 Dan disini Kuda ke-B3 Terlebih dahulu Opsi terbaik Apabila langsung Bersemangat Memukul Gajah Ini justru salah Karena benteng ke-H7 Ancaman skak Tak bisa dicegah Oke Raja ini Sudah mengontrol Petak ini Dan pion Mengontrol petak Cukup penting Dan opsi terbaik Tentunya benteng Harus memukul pion Maka raja Memukul kembali Raja ke-F1 Maka Benteng ke-H2 Dimana juga Langsung menguasai Baris ke-2 Mengancam Semua pion-pion ini Dan disini pun Hitam justru Lebih baik Untuk itulah Teman-teman Harus sangat berhati-hati Sehingga Alireja terlebih dahulu Kuda ke-B3 Dimana dapat ke depan Ancaman skak Terlebih dahulu Gajah ke-G6 Dimainkan Apabila di dalam posisi ini Benteng ke-H7 lagi Maka kuda ke-D4 Skak Raja memukul pion Maka dilanjutkan dengan benteng Memukul pion terlebih dahulu Skak Raja memukul pion F4 Lalu benteng memukul gajah Dan ini pun Komplit Bahwa putih Ungkul satu perwira Dimana Ancaman skak Tidak lagi bekerja Gampang saja Raja kabur Apabila tetap dilakukan skak Dapat benteng menutup Dan disini Putih unggul satu perwira Teman-teman Untuk itulah Di dalam posisi ini Masih dicoba oleh hitam Dengan gejah G6 menyelamatkan diri Lalu dilanjutkan dengan Kuda ke-D4 Skak Raja memukul pion Benteng memukul pion E3 Skak Raja memukul pion F4 Dan Raja ke-F2 Lihat teman-teman Dimana ke depan Sudah men-support benteng ini Dan ancaman skak Kedepan memforking benteng Gejah ke-F7 Mengontrol peta ini Maka kuda ke-E2 Skak Raja ke-G5 Benteng Ke-G3 Skak Raja ke-F6 Maka benteng memukul benteng Raja memukul kembali Dan setelah Raja ke-E3 Lihat teman-teman Bahwa Pion ini cukup lemah Pion akan promosi ke depan Dan setelah langkah ini Hitam menyerah Teman-teman Apabila kita lanjutkan Raja ke-F6 Maka Raja ke-F4 Lihat Ancaman ke depan Gejah ke-E6 Men-support pion Tetap kuda ke-D4 Disini mengancam gejah Gejah ke-D7 Dan B3 Saat ini Lihat Mempromosikan pion Apa yang harus dilakukan Wajib melangkah Bukan Raja ke-E7 Maka disini Raja ke-E5 Raja ke-D8 Disini kuda dapat memukul pion Pertukaran Dan kita lihat Ini terlalu jauh Teman-teman Dan Dapat ke depan Dimakan Raja ke-D7 Raja ke-E5 Raja ke-C6 Dan B4 Lihat Disini putih Wajib melangkah Dan petak ini dikontrol Sehingga pion ke depan Akan hilang Dan pastinya pion ini Akan promosi Dan untuk itulah Hitam menyerah Bagaimana teman-teman Permainan yang sangat luar biasa Yang dimainkan Alireja Firoja Lagi-lagi Alireja Firoja Tak terhentikan Di tornaman ini Dan ia sudah melampaui Fabiano Karwana Dan sebentar lagi Akan melampaui Ding Lira Dan semoga Permainan ini Bermanfaat untuk kita Dan menginspirasi bagi kita Di dalam bermain Catur selanjutnya Salam catur token Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.